Intro Bangsa kita seperti juga bangsa lain dunia dalam keyakinan saya, saat ini sedang menghadapi tantangan yang tidak cerahana sebetulnya, terkait kompleksitas masalah yang sedang dihadapi. Dan untuk itu, tetap dari pengalaman berbagai bangsa, saya berkeyakinan pendidikan punya posisi yang sangat penting dalam menghadapi berbagai tantangan tadi. Dan dalam hal ini, konteks penting yang harus kita fahami dari aspek pendidikan ini, itu merupakan suatu wahana, fasilitasi bagi bangsa kita untuk dapat membangun human capitalnya sehingga dia punya kemampuan yang kuat untuk berkontribusi bagi perbaikan dan kemajuan bangsa ini. Jadi konteks penting dari pendidikan adalah bagaimana kita bisa melakukan perubahan dari human capital ini untuk bisa meningkatkan kemampuannya, berkontribusi lebih baik. Bagi pembangunan bangsa. Nah, satu pandangan penting yang harus mulai kita kembangkan dari pemahaman pendidikan ini harus lebih terbuka. Kita tidak sempit lagi pendidikan itu berarti pembelajaran saja, tidak berarti berlaku pada lembaga-lembaga formal saja, bahkan lembaga formal pun harus lebih terbuka dalam menjalankan pendidikannya dalam konteks kehidupan. Sehingga kalau saya ambil contoh dalam pengalaman pribadi, penguatan kapasitas kita itu tidak bisa hanya diperoleh dari pendidikan formal terkait dengan kehidupan, misal diterjemahkan dalam bagaimana kita menyelih kehidupan lewat hobi-hobi kita. Kalau saya sampai saat ini masih menjalankan hobi rajin berolahraga, bersepeda katakanlah, itu menjadi pendidikan penting bagi pribadi-pribadi kita dan juga harus diterapkan di berbagai aspek. Bersepeda bisa membangun kedisiplinan kita, ketahanan fisik, ketahanan mental kita, melihat situasi yang terjadi pada masyarakat, sebab di saat kita cycling, bersepeda, tidak mungkin ada di rumah pasti berjalan melihat pasar datang. Di sana ada konteks pendidikan penting yang bisa kita peroleh. Itu salah satu contoh saja, banyak hal lain yang juga bisa dilakukan. Universitas Pajajaran sebagai lembaga pendidikan tinggi, saya berkeyakinan punya tanggung jawab yang besar dalam membangun bangsa melalui pendidikan. Dan melihat kompleksitas tantangan atau masalah yang ada, harus terbangun terobosan inovasi dalam mengembangkan pendidikannya, yang dalam berbagai kesempatan sering diintroduksikan sebagai pola pendidikan transformatif. Yang berarti bahwa semua kapasitas yang dimiliki dalam menjalankan proses akademik pendidikan ini, harus betul-betul bisa memberikan dampak pada masyarakat. Cara penting untuk bisa memberikan dampak harus mengenal betul konteks pendidikan tinggi dengan masyarakatnya. Di situlah pentingnya konsep-konsep Open Extended Campus, bahwa proses pendidikan itu tidak terkumpung lagi oleh batasan fisik kampus. Kampus kita itu tidak bisanya yang dibatasi oleh hak aset UNPAN saja, harus bisa lebih terbuka. Di sisi itulah sebetulnya, potensi-potensi yang sudah dibawa oleh para mahasiswa, oleh para dosen, yang awalnya dinilai sebagai bagian non-akademik, sebetulnya punya kontribusi kuat dalam aspek akademik. Misal tadi, berbagai kemampuan bawaannya, bakat, hobi, talent-talenta yang lain, sehingga kalau di UNPAN ini didorong, saya selalu mengatakan, semua mahasiswa harus punya nih hobi olahraga, kesenian, di samping talenta tadi mendekatkan dia pada aspek keseharian, juga menyeimbangkan kemampuan akademik dengan kemampuan lainnya sebetulnya. Jadi itulah yang menyadikan konsep-konsep UNPAN dalam pendidikan tinggi sekarang tadi. Mendorong lebih transformatif, memberi masalah yang lebih baik, lalu membuka kampus ini lebih luas, mendorong mahasiswa ini berinteraksi dengan masyarakat lebih luas, sehingga saya sering katakan, jangan sampai kegiatan akademik menghambat kegiatan kemiswaan misalnya gitu. Karena kegiatan masyarakat ini harus betul-betul integrated dengan akademik. Ini salah satu konteks yang betul-betul ingin kami bangun ke depan.